selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada episode ini, akan mengajak panjenengan sedulur semuanya untuk membahas mengenai enam tanda hodam leluhur datang menolong dan menyelamatkan kita hodam leluhur merupakan suatu entitas jin yang berada di dalam suatu garis keturunan tertentu, dimana dirinya bertugas untuk melayani, menjaga, dan mengabdi kepada garis keturunan yang dimaksud suatu entitas jin dapat terikat kepada suatu garis keturunan melalui beberapa cara salah satu contohnya ada yang memang ingin mengabdikan dirinya setelah jin tersebut berhasil dikalahkan oleh leluhur dari garis keturunan tersebut hal itu sama dengan yang dialami oleh Prabu Siliwangi dimana terjadi adu kesaktian antara beliau dengan Maung Bodas yang akhirnya Maung Bodas kalah lalu bersedia untuk melayani sang Prabu sampai dengan keturunannya namun yang menjadi topik dari video ini adalah apa dan bagaimana tanda hodam leluhur yang datang menolong kita karena bagi orang yang awam tidaklah mudah mengetahui kehadiran hodam berbeda dengan panjenengan yang memang sudah bisa berkomunikasi dan melihat gaib akan tetapi sebelum masuk ke sana admin tegaskan bahwa pertolongan dari siapapun dan apapun itu termasuk dari hodam leluhur selama bersifat baik dan positif sejatinya berasal dari pertolongan entitas utama yang agung yaitu Tuhan yang maha kuasa tanda hodam leluhur datang menolong kita yang pertama adalah munculnya intuisi yang datang dan membimbing panjenengan secara tiba-tiba intuisi adalah kemampuan alami untuk bisa mengetahui suatu hal yang sedang atau akan terjadi secara langsung dimana tanpa diperlukan adanya proses berpikir intuisi akan lebih menitik beratkan pada masalah rasa atau rosso sehingga dengan intuisi ini panjenengan akan mampu merasakan jika ada sesuatu yang dirasa tidak pas atau tidak beres yang biasanya akan terjadi kepada diri panjenengan melalui media intuisi alam bawah sadar panjenengan inilah hodam leluhur akan bisa membimbing dan mengarahkan panjenengan agar terhindar dari malapetaka serta bencana contoh kasusnya adalah misal ketika panjenengan sedang berjalan kaki di malam hari dan akan melewati gang yang sepi panjenengan tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan gang itu dan juga secara intuisi, panjenengan mendapat info untuk tidak melewati gang tersebut berdasarkan intuisi yang kuat itu, panjenengan memutuskan untuk memilih jalan lain dan ternyata pada keesokan harinya, panjenengan mendengar berita bahwa semalam ada seseorang yang terbunuh di gang tersebut percayalah bahwa yang namanya intuisi itu bisa menyelamatkan panjenengan banyak ahli spiritual selalu berkata untuk mengedepankan rasa karena apa? karena rasa itu tidak pernah bohong tanda hodam leluhur datang menolong kita yang kedua adalah panjenengan mendengar bisikan bisikan disini tentunya adalah bisikan yang bersifat positif contohnya seperti nasihat jadi bukan bisikan yang mengajak untuk melakukan suatu tindakan negatif suara-suara di kepala panjenengan bukan selalu berarti bahwa panjenengan mengalami gangguan mental bisa saja itu merupakan anugerah kemampuan spiritual yang biasa disebut dengan kleraudiens kleraudiens akan membuat panjenengan mampu mendengar suara-suara dari alam lain yang tidak bisa didengar oleh kebanyakan orang dengan kemampuan ini juga, hodam leluhur akan bisa datang dan menolong panjenengan melalui bisikan-bisikan gaibnya contoh kejadiannya adalah, misal panjenengan sedang mengemudi dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba seperti ada yang membisiki telinga panjenengan untuk memperlambat laju kendaraan dan hanya berselang satu menit kemudian, ada seekor kucing yang tiba-tiba saja menyeberang tepat di depan panjenengan jika panjenengan tidak mendengarkan bisikan tadi bisa dipastikan panjenengan akan menabrak kucing tersebut dan sangat mungkin panjenengan bisa terjatuh dan mengalami luka cukup parah tanda hodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita yang ketiga adalah panjenengan akan merasakan merinding sensasi merasakan merinding ini adalah sebagai akibat dari bulu-bulu halus yang ada di tubuh panjenengan berdiri secara hampir bersamaan dan penyebabnya adalah sebagai respon tubuh atas hadirnya suatu energi tertentu di dekat panjenengan berada jika perasaan merinding tersebut bercampur dengan gelisah, dada yang sesak, gemetar, atau juga sakit pada telinga serta kepala maka hal tersebut adalah pertanda kuat bahwa panjenengan harus segera meninggalkan tempat tersebut sangat besar kemungkinannya gejala-gejala itu adalah pertanda bahwa hodam leluhur panjenengan dan sudah tidak mampu lagi menahan energi negatif yang akan menyerang sehingga dirinya memberikan sinyal-sinyal tersebut agar panjenengan cepat-cepat pergi dan menjauh dari lokasi panjenengan berada tanda hodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita urutan yang keempat adalah melalui benda-benda elektronik yang tiba-tiba saja error atau tidak berfungsi entitas gaib seperti roh halus termasuk hodam mampu memanipulasi alat-alat elektronik di sekitar kita dan juga mengganggu aliran listrik seperti menghabiskan daya baterai, membuat lampu dan TV nyala atau mati sendiri, dan lain sebagainya hal semacam ini mereka lakukan bukan hanya sekedar untuk eksistensi atau menakut-nakuti panjenengan saja namun bisa juga mereka sedang memberikan peringatan terhadap suatu kejadian yang akan bisa merugikan panjenengan sebagai contoh ketika panjenengan hendak pergi menemui seseorang kemudian ternyata kendaraan panjenengan yang biasanya normal, tiba-tiba tidak mau menyala bisa jadi itu adalah manipulasi dari hodam leluhur agar panjenengan tidak jadi pergi hodam leluhur dengan kesaktiannya mampu merasakan jika ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa tuannya bisa saja mungkin panjenengan akan mengalami kecelakaan di jalan atau akan bertemu orang yang akan berbuat jahat kepada panjenengan ingatlah bahwa segala sesuatu terjadi karena memiliki alasannya sendiri-sendiri tidak ada yang namanya kebetulan, termasuk kendaraan panjenengan yang tiba-tiba saja mogok ketika hendak dipakai tanda hodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita urutan kelima adalah panjenengan merasa seperti ada yang menyentuh tubuh panjenengan roh halus ataupun hodam leluhur yang memiliki energi besar mampu mengadakan kontak fisik dengan manusia sebagai contoh yaitu mencakar, menepuk, dan juga memberikan sentuhan kontak fisik ini dapat dipakai oleh hodam leluhur ketika ingin mendapatkan perhatian dari tuannya ataupun ketika hendak memberikan peringatan tertentu misalnya ketika sedang menyetir sendirian tiba-tiba saja panjenengan merasa seperti ada yang menepuk di bagian punggung bisa saja hal itu adalah hodam leluhur yang sedang mencoba membuyarkan lamunan atau menyadarkan dari rasa kantuk panjenengan tanda hodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita urutan yang ke-6 adalah panjenengan mengalami mimpi yang terasa begitu nyata dan berulang-ulang ketika panjenengan sedang tidur dengan pulas maka alam bawah sadar panjenengan memancarkan frekuensi yang sama dengan frekuensi alam spiritual sehingga dengan kondisi seperti ini, hodam leluhur bisa masuk ke dalam mimpi panjenengan mimpi yang berhubungan dengan hodam biasanya akan memberikan penglihatan-penglihatan mengenai peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat dan biasanya akan berulang sampai lebih dari dua kali misalnya secara berulang kali panjenengan memimpikan ada anak kecil berbaju sekolah yang menyeberang tepat di depan kendaraan panjenengan yang sedang melaju maka di alam nyata, panjenengan disarankan harus ekstra waspada ketika berkendara di sekitar area sekolah demikianlah video mengenai 6 tanda hodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita semoga dapat menambah wawasan dan menjadi kebaikan bagi semua yang menyaksikannya serta admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu memperoleh kemudahan dalam mencari rezeki dan penghidupan amin selamat menikmati